termofuse ini sangat berguna untuk kipas apalagi dinamo kipas baru yang belum disertai termofuse ini bagaimana cara pemasangannya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah dinamo kipas baru yang belum disertai dengan termofuse sehingga kalau mungkin dipakai lama karena ini seret sehingga tidak bisa berputar secara lancar maka kawat akan panas dan akan terbakar untuk pengamannya maka diperlukan sebuah sekring atau termofuse ini mempunyai suhu yaitu 130 derajat nanti akan dipasang di dalamnya kemudian kita bongkar dulu untuk bagian belakang yaitu yang membongkar bagian penggeleng-gelengnya kita lepas dulu kemudian keempat baut yang membawa tutup spul atau tutup kawat tembaganya kita lepaskan dulu semuanya kita buka yang bagian sebelah sini yang belakang sehingga terlihat adanya kabel yang di kabel yang ditalikan pada spulnya kita baut disini dulu supaya tidak menggeser-geser spool dinamonya dan tutupnya biar aman nah ini dipasang disini untuk sekring termofusenya untuk itu diperlukan kabel untuk menghubungkan menyambungkan dari termofusenya kita potong kabel secukupnya di sini kemudian kabelnya kita raut ujungnya di kelupas isolatornya keduanya kemudian kita sambungkan pada kedua kawat dari termofusenya cukup kita pelintir saja dengan kuat dengan erat tidak usah disolder juga tidak di pelintir yang kuat setelah itu kita kasih solasi bakar kedua dari kawat itu untuk melindungi kawat ini kita masukkan lewat kabel sini kemudian dimasukkan di kawat yang terbuka tadi keduanya sampai pol full kemudian kita bakar dengan menggunakan solder sampai betul-betul menempel setelah itu kita pasang sebelah sini jadi ditempelkan di kawat emailnya ya karena biasanya yang kalau seret rotornya maka kawat tembak akan panas kita tali dengan menggunakan tali kerak atau kalau punya benang bangunan itu biasanya ya benang setering atau apa itu bisa dipakai benang itu juga di tali ya kira-kira dua atau tiga tali biar aman setelah itu nanti talinya kita potong biar tidak terlalu panjang sekali ini jadi sudah terpasang seperti ini kemudian kita tutup kita tutup hati-hati supaya tidak mengguris pada kawat tembaganya kemudian kedua kabel tadi ini kita sambungkan nah sebelum kita sambung kita baut dulu keempat baut yang menutup dari depan tutup depan maupun tutup belakang dan jangan lupa untuk di ketok-ketok biar busingnya mapan ini kabel ini nanti kita sambungkan ke kabel arus yang pada arusnya kita ambil di dalam sini kita sobek dulu robek dulu dengan menggunakan cutter hati-hati jangan sampai melupai kabel yang ada di dalam nanti kita sambung dengan kabel yang warnanya hitam karena arusnya itu hitam sama nanti untuk pemilihnya biru putih dan merah kita keluarkan yang hitam kemudian kita potong setelah itu kita kelupas kedua kabel itu yang tadi kita potong kemudian langsung kita sambungkan dengan menggunakan kabel tadi yang menghubung ke termofuse kemudian kalau terlalu panjang kita potong kita rapikan kemudian yang satunya juga sama kita kelupas isolatornya kemudian di kedua kabel kita melilitkan kemudian untuk sambungannya supaya aman kita tutup dengan menggunakan solasi bakar juga yang satunya juga sama kita lindungi dengan menggunakan solasi bakar kita panasih dengan solder setelah ini kita tali atau bisa desolasi juga ya biar kelihatan rapi kemudian kita potong kedua tali keret ini sekarang adalah proses untuk tes kita hubungkan dengan menggunakan kabel AC atau jack ini arusnya yang hitam kita masukkan di soket AC kabel AC kemudian yang satunya kita pilih sembarang boleh merah biru atau putih kita tancapkan disini untuk mencoba mengetes dinamonya bismillahirrahmanirrahim sudah berputar sudah bagus sekian dulu untuk tutorial cara pemasangan termofuse wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati